Kita masih muda, berapa muda gue mah, harus berpikir maju gitu dan gak cuma hanya berpikir tentang usaha yang bagaimana pengembangannya ya, tapi harus mempelajari tentang ketentuan-ketentuan untuk mencari modal, itu penting ya Pak ya? Iya, modal awal itu sebetulnya satu hal yang sangat krusial dan penting sih, Wah bener Pak, bener Pak, bener banget itu. Nah menurut lo modal awal itu apa, modal awal dalam membangun sebuah usaha itu apa, menurut lo? Nah iya pribadi. Menurut gue pribadi ya, ini modal awal kita tuh yang pertama, selain adanya uang, ya kan kita tidak bisa pungkiri itu, kita harus punya uang. Kalau kita tinggal di planet Namek, ada tuh sebelahnya planet Namek tuh. Iya Pak, jangan dong, bahaya, bahaya, bahaya. Saya tahu, tekan aja kemana itu, Anton, Anton. Aduh, mahnya Anton kalau gak lewat gitu kan, denger anaknya begini sedih. Tapi ya emang gitu sih, modal utama menurut gue itu uang yang nomor satu lah ya. It's number one. Number one itu uang, cuman selain uang itu kita juga harus punya niat dan konsistensi. Konsistensi. Itu sih yang paling penting. Jadi percuma lu punya uang tapi lu gak niat gitu loh. Kata lu punya uang tapi lu masih niatnya cuma 50% doang. Misalkan, contohlah Umar nih, jualan baju, dia ada modalnya nih, duit nih, jibret. Baju banyak lagi njual? Iya. Trifting dong jatohnya dong. Kadang-kadang kalau tetangga lagi jemur kan. Walu modal nih. Modal nih. Orang liat baju, wah modal. Mau kemana? Ditanya pagi-pagi kan. Tahu gak? Mas Umar mau kemana? Nyari modal, buah. Waduh. Ambil baju tetangga. Baju tetangga. Tokonya toko trifting. Isinya daster semua lagi. Daster start from 2000. Trifting baju tetangga gitu ya kan. Tapi memang bener ya. Tapi gini pak, gue mau nambahin sedikit nih Ton. Ini pengalaman pribadi gue ya. Menurut gue kita juga harus, ada yang namanya inovasi. Iya sih. Pasti ya. Inovasi dan satu, apa lagi? Ini, percobaan-percobaan. Aliansi. Oh, eksperimen. Eksperimen, eksperimen itu penting. Karena gue sendiri jujur ya. Eksperimen itu sangat-sangat menentukan kalian ke depannya juga kan. Karena gue pernah mencoba bereksperimen gitu kan. Bahkan sudah habis modal berapa gitu. Tapi ternyata ya walaupun hasilnya. Aduh, ternyata gagal pak. Gagal, gagal. Gue udah ngabisin modal segini lagi. Gue bereksperimen gitu kan. Ngedon, ngedon, ngedon. Dan di saat ngedon itulah kita harus punya yang namanya semangat pak. Iya. Nah, semangat itu sangat penting pak. Yang namanya usaha kan gak mungkin bisa berhasil dalam sekali jalan. Nah, betul. Betul. Lalu dilihat tuh, apa namanya? Usahawan-usahawan sekarang gitu ya. Kaya-kaya gitu kan. Itu kalo gue bisa nanya sama mereka tuh gue yakin ini bukan usaha pertama mereka. Betul, betul. Usaha pertama mereka pasti hancur-hancuran juga. Jelas, jelas. Asli, gue juga begitu. Ya gitu. Apa? Hancur gue wak. Asli, asli. Karena kan ada yang namanya kita belajar sambil berproses gitu kan. Learning by doing gitu kan. Apa-apa apa sih? Learning by doing gitu. Learning by doing. Oh bukan merek. Bukan. Bukan. Ini namanya tuh. Belajar. Umar pemberhati merek ya. Jadi nanti dicatat-catatin terus nanti dikoling-kolingin. Pak ini tadi kita nyebutin ini. Tolong nanti masukin kaya. Siap. Iya. Tapi kalo betul gue penting banget loh itu. Kita belajar sambil kita melakukan usaha kita. Entah kita gagal atau kita berhasil itu kan. Itu semua tuh pembelajaran. Pembelajaran. Itu adalah experience. Pengalaman gitu. Tapi kalo menurut lu berdua. Ketika lu sedang bereksperimen kayak gue tadi. Kalo gue tadi kan gagal nih misalnya. Gagal. Tapi gue memang belum menjual. Belum asarin. Baru tahap uji coba bikin-bikin gitu ya. Kalo menurut lu lebih baik bikin-bikin sambil jual. Atau bikin-bikin dulu sampe mateng terus jual. Bikin sambil jual. Bikin sambil jual. Bikin sambil jual. Apapun itu hasilnya. Apapun itu hasilnya. Karena kalo. Betul kan gue kuliah marketing ya. Betul. Jadi gini. Ada namanya pre-launching. Pre-launching itu misalnya gini. Lu bikin let's say. Makanan risol atau. Ya risol lah. Sebelum lu jual ke salayak konsumen luas nih. Lu coba untuk kumpulin orang-orang misalnya 10 atau 5. Lu suruh cobain dulu. Oh gitu. Ya. Kalo menurut mereka enak lu baru sebarin. Oh. Jadi lu tau nih standar-standar masyarakat tuh. Oh. Ini kurang pedes nih. Ini kurang asin nih. Ini kurang ini. Kurang gini gitu. Jadi lu. Lu. Lu mengerti kekurangan produk lu gitu. Jadi istilahnya tuh. Sembari. Mencari pasar juga kali ya. Ya. Ternyata. Ternyata. Wah yang ini sukanya yang asin. Oh yang ini sukanya yang gak pake risol. Bisa doang ternyata dia. Gak makan dong. Gak makan. Gak makan. Dia penikmat bungkus ternyata. Tapi ada lagi yang satu gue sukanya tuh hutang. Ya. Aduh banyak tuh. Banyak tuh. Banyak banget. Banyak banget. Buat usaha teman-teman. Juntuh gitu. Kayak gue nih. Iya bener. Gue kemarin. Bang. Gue mau beli nih. 100 pieces. Bayarnya bulan depan ya. Wah. Emang gue makan bulan depan. Shalom ya Allah. Haduh. Haduh. Tapi kalo tadi menanggapi pertanyaan. Tadi lu ya Tanya. Jadi. Kalo menurut gue emang harus di. Launching. Terus. Terusan. Jadi tuh karena ada yang namanya kan proses. Proses. Dari awalnya misalkan. Lu cuman bisa bikin risol. Pake. Sayuran doang. Iya. Ternyata. Pas lu launching. Mereka suka. Tapi mereka request. Wah. Daging babi. Iya. Tangguru gitu. Tangguru. Si jauh tuh nyarnya tuh kan. Giga guru. Biar halal. Iya. Bener. 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 Mabuk. Iya. Bukan babi. Engga. Tapi. Selama gue berkecimpung di dunia bisnis ya. Iya. Selama hampir ya 13 dekade ini. Sekitar 8 tahun lebih. Ini. Menurut gue ya. Modal awal. Untuk. Lo mulai usaha. Bukan uang. Bukan semangat. Bukan uang. Bukan semangat. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun. Bukan pantun. Gila pantun. Gue baru mau ini. Nyiapin tepung gue. Hahaha. Hahaha. Bukan. 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 Menurut gue mental. Mental. Lu mau usaha. Lu siap jadi kaya. Lu siap jadi miskin. Oh. Siap gagal. Siap sukses. Yes. Siap gagal. Siap sukses. Itu doang sebenernya. Mental. Mental. Tapi bang bener sih ya. Karena. Gak semua orang itu. Bahkan gini. Mental itu gak cuma dibutuhin. Ketika dia. Eh. Turun down. Tapi ketika dia di atas pun. Mental juga harus di. Ini ya. Bagaimana cara lu mempertahankan. Kekayaan lu gitu. Ibar kata gitu. Bahasa kasarnya. Atau. Atau. SARS syndrome. Weh. Kan kayaknya nih. SARS syndrome. Tapi. Jangan juga. Kalau lagi di bawah. Mentalnya down. Kalau lagi di atas. Terlalu SARS syndrome. Nanti yang ada. Mental illness nanti. Wah mental illness. Baperan. Baperan. Lifestyle. Kayak anak-anak jaman sekarang. Woi. Yang paling mental illness. Hahaha. Banyakan nonton tiktok lu. Hahaha. Dimarahin ibu dikit. Aduh. Kayak dunia tidak mendukung gue. Alah. Aku mau healing ke Bali. Iya. Pakai dikit orang tua. Hahaha. 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 Aduh ngapain healing. Pakai dikit orang tua kan. Hahaha. Pergi pagi pulang besok. Hahaha. Tapi gue bingung ya. Maksud gue. Maksud gue. Ehm. Mental. Mental anak-anak muda. Kok jadi gitu sekarang. Iya. Kasian ya. Kasian. Kasian gitu. Dulu tuh perasaan. Kita gak gitu-gitu amat. Maksudnya. Mungkin. Ehm. Beban yang kita pikul. Lebih banyak dari mereka bisa jadi. Ya kan. Mungkin. Kalau itu sih. Gue bisa bilang pasti. Karena kita hidup lebih dulu. Kita lebih tua. Iya. Tapi kita gak gitu lah. Mental lah. Gak lembek anjir. Nah itulah dia. Kan. Semakin. Maju. Zaman. Semakin maju teknologi. Orang-orang yang semakin mengalami kemunduran. Kalau menurut gue sih. Oh. Jadi kita kembali ke purba. Iya. Kenapa gitu. Kenapa gitu. Karena. Lihat aja sekarang. Siap. Dikit-dikit. Lapor. Dikit-dikit. Gak tau kenapa. Kena undang-undang. Terlalu manja mereka. Bener pak. Terlalu dimanja. Jadi mereka mau ini. Dikasih. Mereka mau ini. Dikasih. Jika mereka mau sesuatu. Dan mereka gak dikasih. Banting pintu. Dar Kyle Aiken. Dar mobilen. Dar healing ke Bali. Waduh. Besok-besok gak dikasih. Pakai tirai. Bimung dia. Gimana nih. Andem banget nih. Kegedah pintunya. Terbanyak tuh sekarang. Tukan yang banting. Dar mama gitu motor gitu lah. Enak banget ya kan. Padahal dulu. Jaman-jaman. Baru-baru. Minta beli motor. Ya kan. Kita beli motor-motor aja. Nabung dulu. Ya. Yang pake itu. Yang pake apa. Lo tau gak sih. Yang dari sheng. Ya. Yang pakein. Ngibrid itu. Yang pake tali tau kan. Lo. Balap banget gitu kan. Konsepnya kayak gangsing gitu. Konsepnya gitu. Ya. Kita sama dulu boro-boro. Ya. Beli-beli mainan mahal. Ya. Mau beli mainan satu aja. Nabungin duit jajan. Tiga bulan kita orang jajan. Makanya. Jadi gini ya. Kalau dulu istilahnya itu. Kita ada istilah. Lebaran. Wah. Kalau sekarang kan gak nunggu lebaran juga. Iya. Jadi. Tiap minggu lebaran. Tiap minggu lebaran. Tiap minggu lebaran. Contoh paling deket. Coba lu liat. Iya nih. Anak PRT. Iya tuh. Misalnya Mb kelas 2. Motornya motor gede. Lah kita motor gede mah pas kuliah. Iya. Kasih motor. Badan doang kita gede. Motornya kecil ya. Bo banget gitu. Badan doang gede motor Mio. Iya. Biosul lagi. Ban 200 lagi. Wah. Itu. Lalu masih drag. Buat ember. Lu liat coba tuh Pak RT ya kan. Anaknya SMP kelas 2. Motornya udah. Wah motor trail. Aduh gue bilang. Ya Allah. Perasaan dulu gue gak gitu amat. Kayak enak banget hidupnya gitu kan. Tapi. Lu curiga gak sih? Kenapa? Masuk. Anaknya Pak RT. Di motor baru mu lu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Apiliatur. Jangan-jangan. Aduh. Aduh. Jangan-jangan dia berburu sama siapa. Tapi tadi dulu. Tadi dulu. Tadi dulu. Kan. Anak KPRT kan. Malpotnya kan brong ya. Malpot racing kan. Itu. Kira-kira kena. Undang-undang juga gak? Hmm. Tergantung dimana dia main. Tergantung dimana dia main. Tapi sih kalau kata gue sih enggak. Kenapa? Karena bapaknya pejabat. Pejabat RT. Oh iya. Pejabat paling dekat. Paling dekat dengan rakyat. Paling dekat dengan rakyat. Bener. Jadi banyak dukungan. Bener. Bener. Kalaupun ketilang. Bapaknya cuma bilang. Udah tenang. Udah tenang. Udah tenang. Udah tenang. Jadi cuma ngasih tau doang. Nanti saya om Elin. Bukan. Gue juga bingung sih. Dia kan. Pak RT kan gawainnya kan nyangkul. Di sawah ya kan. Harit. Iya bener bener. Cari rumput. Beli motor baru gitu. Iya dia tuh. Dari mana bandanya. Dia yang gue kurang paham nih. Soalnya dia. Pas gue mau tanya. Lagi ngarit. Males banget kan gue. Dia lagi ngarit gue tanya-tanya. Kita berpikir positif aja. Siapa tau kan ibunya korupsi. Waduh. Itu gak positif. Sana. Gue pikir positif dari bapaknya. Ibunya. Oh iya 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 iya. Yang mau lebih positif itu tuh. Penghasilannya dari korupsi tuh lebih positif ibunya gitu. Lebih besar gitu. Makanya anaknya bisa beli motor. Bapaknya gimmick di sawah. Bapaknya jadi tameng gimmick ya. Ibunya yang korupsi ya. Ibunya yang korupsi. Kerjasamanya keluarganya bagus ya. Rencana. Nah itu yang disebut keluarga berencana. Definisi sebenarnya dari keluarga berencana gitu. Definisi dari soulmate dan partner seumur hidup gitu kan. Bisa saling menutupi mana yang buat kerja. Saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Misalkan istrinya bilang sayang aku abis dapet duit nih korupsi gitu kan. Dari proyek ABC. Ya udah. Dituci aja beli motor. Ya. Orang gini ya. Orang katanya lagi ngarit-ngarit sawah. Ternyata bukan ngarit kok. Apa? Matokin tanah. Wah. Mau dibeli lagi sama dia? Iya iya. Pak kemarin disini. Kok sekarang disana? Iya rumputnya baik sana. Lagi dibeli. Matok-matok kontrol tanah ternyata. Cepet banget tuh belinya. Cepet banget. Aduh. Aduh. Ayo ngomongin PRW yuk. Naik dong. Naik tingkatnya naik. Enggak biasanya ya biasa gini. Biasanya PRW itu jarang ada cacatnya kok. Maksudnya? Karena lebih banyak orang bawahnya. Bukan. Apa? Karena pengalamannya udah banyak. Permainan lebih bersih. Makanya nggak keliatan cacatnya dimana. jadi jadi yang ini bawahnya gitu ya memang mereka itu sudah terogarnisir sudah terogarnisir berarti mereka main bisnis juga dong kalau gitu ya bisnisnya kenceng Pak itu Pak iya nah harusnya lu jangan nanya sama gua bisnis nanya sama orang itu gimana bisa lebih cepet itu dia gua susah juga Pak maksudnya harusnya di RT dulu lo mau jadi RT gitu enggak susah nanti mana RT nya di RT4 lagi orang-orang pada susah bayar kerja baktinya susah justru kalau misalkan lingkungan begitu positif dong menurut gua jadi bagus jadi tidak ada celah buat korupsi tidak ada celah gitu iya saya bayar susah jadi RT disitu nanti lagi capek ya nombok nanti saya nombok nombok terus bukannya untung malah buntung tapi RTR sekarang kan digaji kan katanya wah itu saya kurang tahu iya katanya digaji jadi per beberapa bulan sekali makanya kan sekarang ada 3 bulan bener jadi ada syaratnya salah satunya kan KTP nya itu harus jadi pendatang itu walaupun udah lama nggak boleh harus warga asli ya jadi harus punya KTP itu jadi itu salah satu syarat sesau gua gitu jadi nanti memang digaji rumah kan banyak tuh katanya yang oh saya mah gaji saya sini kan untuk masyarakat memang memang iya gajinya dia serah untuk masyarakat masyarakat yang mana nih uang masyarakat tentu ngejija diambil haha Terima kasih telah menonton!